Hai dari dulu itu zamannya saya kenal sama setapan dulunya kan gitu ya saya emang udah-udah beda jadi apa punya bencet punya Bencet punya band tapi ya emang sama-sama bareng-bareng saling support jad sukanya musik ini disini-sini gitu saya juga dulu sukanya juga main underground metal cemong-cemong cuman ya nggak tahu sih ya mungkin eh kesamaan misi kesamaan misi visi kita juga dalam satu tongkrongan ketemu ngobrol selatu rahmi jadilah itu mungkin ketemu kemistrinya disitu dan komunikasi berawal dari tongkrongan yang sering ngobrol-ngobrol berkuatan pikiran yang ngeband juga akan jadi bareng yang tadinya bukan reggae tapi entah alur ceritanya mungkin fase kesini kesininya harus jadinya reggae mungkin juga jadi apa salah satu ini siapa namanya satu pandangan yang lurus bahwa kita itu dibawa kesana ya ujungnya kan reggae nggak tahu sih awalnya-awalnya gimana kita bisa tau-tau jadi ya udah deh reggae nggak tahu kita juga nggak nggak berkepikiran bisa satu rumah jadi satu keluarga rumput laut jadi ujung-ujungnya ngerege gitu nggak nggak tahu saya juga sebenarnya cuma yang mungkin eh apa harus harus jalannya mungkin direge gitu cuman kita juga kalau berbicara tentang musiknya rumput laut ya regenya juga nggak rege-rege banget kalau saya pengen sih bukan saya pengen ya maksudnya iya sih sebenarnya kadangkala orang itu berpikir egois tentang egonya masing-masing padahal kalau bicara jenis musik jenis musik kesenangan atau tetek bonek musam pribadinya kalau misalkan dipikir-pikir membawa bendera masing-masing itu kan egois tapi kalau misalkan egois tersebut di hilangkan dikit sempat demi sedikit kan seenggaknya kita ada satu pemikiran yang ketujuh gitu buat apa sih gitu masih kemendingan egonya masing-masing toh kita kalau misalkan butuhkan ya setiap manusia pasti ada butuhnya nggak 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 individualis kan nggak ada buat apalah mengikuiskan diri mending ya satu sama lainnya saling support saling support jangan sendiri-sendiri jangan kayak ya intinya satulah kita kan sebangsa setanang air buat apa kalau misalkan saling senggol-senggol dikit senggol dikit ribut senggol dikit panas ribut nah buat apalah sekarang sih udah nggak ada zamannya udah nggak adalah kata-kata saling menjatuhkan yang ada ayo kita bergantung tangan barang-barang bangun apapun yang lebih baik belajar lebih baik dari kemarin-kemarin dan semuanya kan satu kita itu ini satu bersaudara kita itu bersaudara makan nasi juga makan wah gesek itu kan sama ininya kita itu saudara nggak ada deh perbedaan-perbedaan jelekin wah ini musik inilah wah ini bendera nah itulah inilah nggak usah udah sekarang udah nggak usah mikir begitu-begitu daripada ini daripada susah-susah ya udah kita ngopi aja bareng-bareng kan enak 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 Terima kasih.